Presiden Jokowi Dodo menerima kunjungan kenegaraan Kaisar Hironomia Naruhito bersama Permaisuri Masako di Istana Bogor, Jawa Barat pada Senin 19 Juni 2023. Kunjungan tersebut dinilai semakin memperkokoh fondasi persahabatan masyarakat Indonesia dan Jepang. Jokowi pun merasa terhormat karena Indonesia menjadi tujuan pertama dari kunjungan kenegaraan bilateral Kaisar Naruhito bersama Permaisuri ke luar negeri. Dalam sambutannya, kepala negara menilai persahabatan antara masyarakat Jepang dan Indonesia penting untuk terus disemai, terutama di tengah berbagai tantangan yang dialami dunia saat ini. Saya merasa sangat-sangat terhormat karena Indonesia menjadi tujuan pertama kunjungan kenegaraan bilateral Kaisar Jepang ke luar negeri. Kunjungan seribaginda Kaisar beserta seribaginda Permaisuri ke Indonesia semakin memperkokoh fondasi persahabatan di antara masyarakat kita. Fondasi kokoh seperti ini diperlukan bagi pengembangan kemitraan strategis dua negara kita ke depannya, terutama di bidang ekonomi. Seribaginda Persahabatan antara masyarakat, antara negara, antara Jepang dan Indonesia penting untuk terus disemai, di tengah berbagai tantangan yang dialami dunia saat ini. Sebelumnya, Kaisar Jepang Hironomia Naruhito bersama Permaisuri Masako telah berada di Indonesia sejak Sabtu 17 Juni 2023. Kunjungan ini merupakan lawatan luar negeri perdananya sejak naik tahta pada Mei 2019 lalu. Kaisar dan Permaisuri diagendakan berada di Indonesia selama sepegang.